Ya sahabat WK Bonseku ini baru saja mengangkat gulgum atau gula gumantung yang saya program liar atau dikron kurang lebih ya satu tahun sih ya ini hanya untuk membesarkan berapa akar aja tapi mungkin enggak kurang sempurna ya ini akan saya program lagi untuk membesarkan gulgum ini memang sangat lama sekali prosesnya petang-petangnya jadi lagi nanti akan saya pilih lagi dengan percabangan yang kiranya bagus untuk diteruskan kalau tidak saya potong lagi ya untuk ukuran mamil ini masih cukup besar ini enggak lakukan pemotongan supaya nanti ada tabnya sebelah sini kita pilih apikan akar mana yang perlukan sama yang tidak di sini juga satu-satunya Mada saya patahkan batu patah ya kita pilih yang akarnya sudah besar atau perlu dilakukan pemotongan cuanya nanti supaya kas potongannya ini bisa percabang seperti ini nanti bisa jika diperlukan juga akan lakukan pecah akar ini perlu akuntung besaran seperti ini ini kita program lagi supaya lebih akarnya semangnya sembang antara akar sebelah sini dengan sebelah sana kita pilih yang akarnya sudah besar atau perlu dilakukan pemotongan cuanya nanti supaya kas potongannya ini bisa percabang seperti ini nanti bisa jika diperlukan juga akan lakukan pecah akar ini perlu akuntung besaran seperti ini ini kita program lagi supaya lebih akarnya semangnya sembang antara akar sebelah sini dengan sebelah sana selanjutnya lakukan penanaman di pot yang sebelumnya kita siapkan sudah media yang dari pasir kali pupuk kandang dan sekalun busuk kita lihat perkembangan karena untuk memecah atau merapatkan perantingan perlu nutrisi yang ekstra untuk hukum supaya nanti kita sudah sudah ada banyak cabang bisa lihat perkembangan ke depan untuk perbesar cabang itu dengan kron kron lagi seperti itu jadi kalau untuk hukum saya rasa untuk ketika di kron itu untuk mendapatkan percabangan kerapatan itu sedikit lama atau sulit karena ya pemberian bisa saja asal pemberian nutrisi pupuknya lebih harus lebih ekstra ya ini kron lebih susun seperti ini supaya nanti kita juga bisa melihat percabangan yang akar yang akan kita besarkan untuk sebelumnya karena ini penanaman awal kembali dari kron kita perlu nanti dia sungkup dulu sebentar supaya akar-akar yang diatas permukaan bisa tumbuh besar ya ini bedanya karena ini bahan dongkelan ya perbedaannya kalau dongkelan sedikit agak lama karena menyesuaikan proporsi batang utama ya karena tidak berbeda dengan hasil program dari biji atau stek nah karena kita perlu mengejar proporsi dimana bagian-bagian yang kurang seperti akar yang perlu tumbuh sini ya ini perlu dipancing supaya keluar akarnya ini sangat kerja yang sangat memang butuhkan waktu yang lama ini saya dongkel dulu ya kurang lebih dua dua kali jempol tangan saya iseng aja bahan yang sederhana pertama kali mengenal atau mendapatkan kulkum dulunya juga belum tahu kalau ini tanaman kulkum tapi saya rawat aja ya hasil seperti ini cuman ya PR nya banyak sekali untuk kalau bahan dongkelan karena tidak tidak selalu sempurna sempurna atau seperti yang kita harapkan ya ini kebetulan saya program akar karena memang bentuknya cocok untuk lebih apa ya proporsi yang formal yang tampak lebih karakter kakar gitu jadi memang harus disesuaikan jadi tidak tidak selalu juga pohon yang saya buat harus program akar karena ya sesuai sesuai dengan karakter saja dengan bentuknya akan kita buat nanti akar sudah tertinggung semua sudah beberapa bagian bawah sudah akar tanam saya lakukan penambahan ya pada tahap selanjutnya akan kita gerakan ranting budaya dengan bantuan kawat khusus band saya kurang lebih saya gunakan ukuran 2 mili disini saya akan langsung rupa ini kita buat posisi pembunci dulu ini bisa tambahkan posisi kuncinya benar-benar tidak gerak supaya nanti pasti lilit dia tidak berputar ya nanti ini bagian ambil sebelah kiri yang ini untuk sebelah kanan tapi kita posisikan satu kali lagi lilit ke bawah ini saya akan melakukan pembesaran jadi duri-duri ini saya biarkan tidak potong dulu karena mempengaruhi pertumbuhan pembesaran rantingnya ya biar secara alami dulu kita lakukan memberi kerak dasar dulu dan untuk dasar tidak perlu terlalu ekstrim dulu nanti bertahap kecuali kalau kita mengharapkan ranting ini tumbuh tidak terlalu besar kita bisa lakukan ya lakukan kukan yang terlalu ekstrim supaya ada retakan-retakan kulit tambium jadi disitu juga akan menghambat yang nantinya pembesarnya akan sangat lamban dan tentu juga akan menimbulkan sebuah karakter tuanya itu muncul juga jadi kecil tapi sudah tua setelah lakukan pengawatan untuk yang ranting nah ini nanti akan saya cabang ini akan saya turunkan ke bawah jadi lebih posisinya nanti lebih datar ya kesannya lebih pohonnya lebih ceper nanti ukuran besar ini lakukan penarikan saja lantu tarik sini supaya setelah gini ranting yang di sebelah sini dia akan tampak pakai background ya jadi depan lebih rendah jadi saya lakukan juga lakukan pengawatan dan ini juga nanti akan sedikit gerakan lagi untuk melilik ini untuk penarikan ya beberapa kebutuhan yang artinya jika ini ini karena masih polos jadi untuk luka itu tidak masalah justru bahkan hal akan membuat karakter ini menjadi tampak tua ya tapi kalau tidak diharapkan seperti itu saya sarankan lakukan sininya sebelum dikasih protek itu bisa pakai spon atau mungkin lilit pakai talirafia pantalan supaya nanti saat pembesaran nanti tidak melukai kulit dari batang itu sendiri karena saya juga membutuhkan sekaligus membutuhkan efek dari jeratan kawat supaya kemudian nanti akan menimbulkan ruka nah itu akan menambah estetik ya jadi karakter itu seperti batang yang tua tidak masalah untuk nanti saya nakat ke bawah dulu nanti ke depan akan ke belakang lagi untuk mengambil suatu ruang atau dimensi ini akan mengisi bagian belakang ini untuk mendorong bagian sini yang datar saya arahkan ke atas supaya ini akan mempercepat di mana dorongan dari matahari di mana akan membantu permudah proses fotosintesis jadi akan mempercepat batang bagian bawah sini tapi kalau posisikan datar dia akan justru akan ada tumbuh batang baru ke atas kemudian kucung dia akan terkurang tepat pentas karena terhampat atau potong dipotong dibutus oleh tunas baru yang tumbuh ke atas lebih cenderung tepat kemudian ranting ranting ini pun akan saya gerakan juga dengan double kawat yang dililit menjadi satu yang nantinya akan digunakan langsung sekaligus untuk melilit ranting ini atau cabang dua cabang ini sekali sekali sekaligus seperti tadi kita bikin kuncian dulu sebelum melilit ini kalau sudah benar-benar kuat kita ambil dari bawah nah jadi tidak berputar kembali kadang-kadang sangat mempengaruhi nanti bisa terjadi patah ranting atau saat penelakukan tidak bisa maksimal tidak kencang ya gerakan pertama mengarahkan sesuai lilitan karena kuatnya ke sini kita arahkan ke sini jaman nah dia nanti akan berkembang akan terus progres ke sini untuk sementara proses penyiburan atau penambahan cabang yaitu dengan proses ini sebenarnya tidak ada proses ground atau apa tapi hanya mengoptimalkan pemupukan walaupun dengan beda kecil nah nanti setelah sudah siap semua mata cabang sudah rapat baru akan saya program kembali di pot yang lebih besar atau bahkan mungkin kalau khusus untuk pembesaran akar saya bisa ground lagi di tanah diliarkan untuk sementara ini menunggu beberapa sekitar 2 mingguan supaya akar-akar yang diatas mulai turun ini nanti diangkat lagi dimunculkan lagi akarnya supaya seperti tadi yang saya jelaskan supaya dia terkena sinar matahari dan terkena udara itu akan mempercepat pembesaran akar saya rasa proses pemindahan gulgum dari yang sebelumnya dapat dari liar terus diprogram dengan cara ground di alam liar dan diangkat ke pot ini prosesnya seperti ini untuk sementara kita nanti perkembangan selanjutnya bisa diikuti dari channel wkart terima kasih semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya wk lovers wk sahabat bonsai wk bonsai ku dimanapun berada rahayu untuk kita semua salam sejahtera sehat untuk kita semua dan sukses selalu selamat menikmati terima kasih